Buat kamu yang berzodiak Scorpio, ahli astrologi meramalkan akan ada banyak hal yang menyajikan di bulan Juni ini Kehidupan cinta terasa menyenangkan dan hal-hal yang lainnya pun terasa menyenangkan Buat kamu yang jomblo Scorpio di bulan Juni ini ada titik terang untuk melanjutkan kehubungan selanjutnya Alias kamu akan nemuin orang yang sesuai dengan kriteria kamu Sedang yang udah couple atau married kamu akan semakin nyaman dengan pasangan kamu Yang udah menikah atau berpasangan ini ada satu lagi pesan buat kamu Jangan lupa untuk bisa membagi waktu antara temen dan kehidupan rumah tangga atau percintaan kamu ya Jangan sampai kegiatan sosial kamu ganggu hubungan kalian Ramalan kesehatan kamu lagi fit dan bugar banget Scorpio Untuk yang lagi kerja, kondisi kerja di kantor kamu sedang kondusif Jadi kamu gak usah khawatir semuanya bisa teratasi Karena kondusif jadi kerjanya jadi enak banget Hal yang paling menyedihkan di bulan Juni untuk Scorpio adalah keuangan Meskipun percintaan kamu bagus, meskipun pekerjaan kamu bagus Tapi keuangan kamu tidak bagus Alias banyak sekali pengeluaran Bahkan besar pasak daripada tiang Terus gimana dong? Yah aku yakin kamu orang yang pintar dan kreatif Yuk diusahakan Jadi untuk kamu Scorpio semangat ya dalam menghadapi kehidupan ini Dibalik kesedihan ada kesusahan Dibalik kesusahan ada kesedihan Well pesan terakhir yang penting banget untuk kamu Agama manapun melarang untuk percaya terhadap Zodiac atau Ramalan Sehingga jangan terlalu percaya untuk Ramalan yang sudah aku bacakan Dan aku dengarkan buat kamu semuanya ya Kita buat happy-happy dan semangat untuk menjalani kehidupan yang fanah ini Terima kasih